Pedang berbunga dendam jilid 11. Gerakan Chohen Hang luar biasa cepatnya. Orang yang dapat melihat gerakan itu hanya sedikit sekali. Chohen Hang gunakan tenaga dalam Mim Jik Heng. Begitu menjamah pada upun-upun kepala tak mengeluarkan suara sama sekali. Kuik Hun Seng mendesah tertahan. Tiba-tiba tubuhnya mundur beberapa langkah. Setiap langkah tubuhnya berguncang-guncang. Setelah mundur tiga langkah terus ngelumpruk rubuh di lantai. Peristiwa itu benar-benar mengejutkan orang. Dua orang tetamu cepat menghampiri ke tempat KWI Hun Seng berjongkok dan memeriksanya. Seketika wajah mereka pucat dan berbangkit. Dia mati serunya. Teriakan kedua orang itu, mengejutkan sekalian orang. Kuik Hun Seng merupakan murid kesayangan dari perguruan Cheng Xiapei. Tanpa suatu sebab mati di rumah situ, tentu Cheng Xiapei tak mau menerima begitu saja. Peristiwa itu benar-benar gawat. Suasana hening tak ada orang yang buka suara. Tiba-tiba Chohen Hang tertawa tentu saja mati. Masa kalau aku turun tangan, orang masih punya nyawa? Ucapan gadis itu makin mengejutkan orang. Di antara hadirin banyak sekali yang bersahabat dengan perguruan Cheng Xiapei. Apalagi peristiwa itu terjadi di gedung keluarga Ho. Sudah tentu Hotik tak dapat berpeluk tangan membiarkan saja. Peristiwa itu cepat dilaporkan kepada tuan rumah. Tering, tering, terdengar dering senjata dicabut dari rangkanya. Tujuh-delapan tetamu dengan senjata terhunus segera mengepung Chohen Hang. Seorang di antaranya, bertubuh pendek dan berumur dua puluhan tahun, memang golokuitotu, menuding Chohen Hang dan berseru keras. Mengapa engkau bunuh dia? Chohen Hang tertawa panjang. Apa engkau tadi tak berada di sini? Aku datang membawa kado untuk memberi selamat kepada Hotai Hiap. Dia mengejek aku dengan kata-kata yang menghina. Sudah tentu aku terpaksa turun tangan untuk memberi contoh kepada orang yang suka bermulut tajam, agar tahu rasa. Engkau hendak memberi selamat kepada guruku tetapi bikin onar di sini dengan membunuh seorang murid Cheng Xiapei. Kata orang itu dengan nada garang, sudah tentu suhuku tak dapat memaafkan. Menilai engkau masih muda, dimanakah suhumu? Orang itu adalah murid pertama dari Chulam Tai Hiap Hotik nama Choh Asam dan bergelar tiat pikim Chou atau lengan besi golok emas. Memang orangnya kecil pendek dan wajahnya biasa saja tetapi ilmu silatnya hebat sekali. Dengan masih bersikap angkuh, Chohen Hang berkata, jangan khawatir, aku bertanggung jawab atas perbuatanku tadi dan takkan meremlet pada kalian. Siapa suhuku? Heh, heh, mungkin di sini tak ada yang layak bertanya begitu kepadaku. Baru dia berkata tiba-tiba terdengar seseorang mementak keras, benarkah itu? Kata-kata itu bergema bagai ledakan guntur di udara sehingga sekalian orang, termasuk Chohen Hang sendiri juga terkejut dan cepat berpaling ke arah suara itu. Orang-orang yang mengepung Chohen Hang segera menyiak ke samping dan mundur ke belakang untuk membuka jalan. Seorang tua bertubuh tinggi besar dan gagah perkasa melangkah masuk. Setiap payunkan langkah, tubuhnya bergetar. Orang menduga kalau dia seorang jago sakti. Setelah tiba di hadapan Chohen Hang, Chohen Hang diam-diam juga memuji. Tanpa menunggu orang tua itu membuka mulut, sudah mendahului, kalau tak salah Anda ini tentu Hotai Hiap, bukan? Dengan suara lantang seperti genta bertalu, orang tua itu membenta anak perempuan seperti engkau. Apa layaknya mendapat perhatian Hotai Hiap? Chohen Hang tertawa, kalau begitu, engkau ini siapa? Kalau mau menuntut balas untuk Cheng Xiapei, tak usah banyak cincong, lekas memberi pelajaran saja. Kalau Chohen Hang tidak mengenal, adalah tamu dua tau siapa jago tua itu. Dia adalah tokoh pembasmi kejahatan yang gigih dan paling membuat kepala orang pusing kalau bertemu. Dia bekerja seorang diri, namanya Pik Lik Jiu atau si tangan geledek Tan Tian Song. Setelah tahu siapa yang muncul, orang-orang itu pun mundur lagi supaya lingkaran yang mengeliling Chohen Hang menjadi lebih lebar. Mereka tahu apa yang disebut ilmu Pik Lik Jiu Kang itu hebatnya bukan kepalang. Suaranya saja sudah seperti halilintar meledak, apalagi kalau sudah bertempur. Terkena sambaran angin gerakan tangannya saja, tentu sudah merepotkan. Bahwa begitu menyambut, Chohen Hang terus menantang, benar-benar tak pernah diduga Pik Lik Jiu Tan Tian Song. Dia tertegun lalu membentak, engkau masih belum layak berkelahi dengan aku. Siapa gurumu? Chohen Hang tahu bahwa sikap orang yang begitu congkak tentu karena memiliki kepandayan sakti. Sambil diam-diam menghimpun tenaga murni ia menjawab, telah kukatakan tadi, bahwa di sini tak ada seorang pun yang layak menanyakan suhuku. Tan Tian Song mendengus, baik, kalau begitu terpaksa akan ku tangkapmu dulu, ku gantung pada pohon sampai nanti gurumu datang untuk mengambilmu. Sambil berkata dia sudah mengangkat tinju yang sebesar kipas dan hendak ditindihkan ke arah Chohen Hang. Saat itu Chohen Hang hendak menyambut tetapi pada saat itu terdengar suara kuda lari mendatangi dan pada lain kejap terdengar suara orang berteriak nyaring, Tan Heng, jangan! Sesosok tubuh terbang seperti burung melayang melampaui kepala orang-orang di situ dan turun di muka Tan Tian Song. Sekalian orang terkejut. Demikian pun Tan Tian Song. Dia hentikan gerak cengkeramannya dan memandang kepada orang yang sudah tegak di mukanya. Ah, ternyata orang itu adalah sahabat baiknya, Aoyang Tionghi. Tan Tian Song tertegun lalu bertanya, Aoyang Loheng, mengapa engkau datang? Perkenalan Aoyang Tionghi dengan Tan Tian Song itu terjadi setelah mereka bertempur. Hubungan mereka akrab sekali. Aoyang Tionghi tidak menyahut pertanyaan sahabatnya melainkan berpaling kepada Chohen Hang, Sio Li Hiap, engkau. Tidak kena apa-apa Chohen Hang tertawa, engkau datang tidak tepat waktunya. Biar setan tua itu mencengkeram aku baru nanti dia tahu rasa. Jawaban Chohen Hang dan sikap Aoyang Tionghi terhadap gadis itu, membuat orang terkejut heran. Aoyang Loheng, engkau kenal dengan budak perempuan itu serutan Tian Song. Ya, tadi dia telah membunuh seorang murid dari Cheng Xiapei, tahukah engkau serutan Tian Song. Walaupun mayat Tan Hun Seng sudah diangkut pergi tetapi sebagai seorang jago pengalaman begitu melihat kerumunan orang dan Tan Tian Song hendak turun tangan, Aoyang Tionghi sudah dapat menduga bahwa Chohen Hang tentu telah membuat tonar. Mendengar kata-kata Tan Tian Song tadi, diam diamau yang Tionghi tertawa pahit. Dia terpaksa menjawab, Tian Song Loheng, soal ini, kurasa, kita orang luar tak perlu campur tangan. Cheng Xiapei akan dapat mengurus sendiri. Mendengar itu matuh, Tan Tian Song mendelik. Hampir dia tak percaya pada pendengaran telinganya. Mengingat hubungan baik antara Aoyang Tionghi dengan Cheng Xiapei dan Wata Aoyang Tionghi membela kebenaran, benar-benar berlawanan sekali. Ormongan itu pantasnya dikeluarkan oleh bangsa kerucuk yang bernyali kecil. Bagaimana mungkin diucapkan oleh seorang piawtau termaihur seperti Aoyang Tionghi? Setelah tertegun sejenak, Tan Tian Song menegas, Baik, Aoyang Loh Kui, kalau engkau berani, coba bilang sekali lagi. Aoyang Tionghi menghela nafas, murid Cheng Xiapei yang mati itu tetap mati. Tak mungkin tanpa sebab Xiaoli Hiap ini akan membunuhnya. Lalu menurut engkau, engkau mau apa? Tan Tian Song be'e kau kau seperti orang sakit gigi, gantung dia, nanti setelah gurunya datang baru membuat penyelesaian. Mendengar dirinya hendak digantung Tan Tian Song, meluaplah kemarahan Chohen Hang tetapi dia masih tetap tertawa dan berseru. Bagus mau menggantung aku? Menggantung dengan kepala di atas atau dengan dijungkirkan? Sudah tentu Tan Tian Song tak menduga kalau Chohen Hang berani mengejek dengan pertanyaan begitu. Serentak dan membentaknya, tentu saja digantung dengan kepala menjungkir ke bawah. Chohen Hang tertawa, bagus-bagus. Aoyang Piao tau, harap menyisir dulu, nanti baru kelihatan siapa yang akan digantung itu. Sio Li Hiap, jangan berkelahi, Aoyang Tionghi gugup. Chohen Hang kerutkan wajah, aku minta engkau menemani aku, bukan minta engkau supaya melarang tindakanku. Maukah engkau menyingkir sedikit? Dan lagi pak tua ini senang sekali menggantung orang. Jelas dia tentu sudah banyak kali menggantung orang. Sekarang dia harus merasakan bagaimana rasanya orang yang digantung itu. Pernyataan belak-belakan dari Chohen Hang yang hendak menggantung Tantian Song itu telah membuat sekalian orang geleng dua kepala. Tantian Song tegak laksana segunduk karang yang perkasa. Sedang Chohen Hang hanya seorang gadis yang bertubuh kecil langsing. Di luar dugaan mendengar pernyataan Chohen Hang tadi, bukan marah kebalikannya Tantian Song malah tertawa keras. Saat itu di lapangan depan rumah keluarga Ho, makin banyak orang yang berkerumun. Mereka datang hendak memberi selamat kepada Hotik. Mendengar ramai dua mereka keluar dari dalam. Melihat sekian banyak orang hendak menonton ramai dua itu, Chohen Hang makin ngotot. Bagus, Jalis Yowli Hiap ini sungguh hebat sekali. Tiba-tiba di antara kerumunan orang itu terdengar seseorang berseru dengan nada yang nyaring. Mendengar itu Chohen Hang malah gembira. Ketika berpaling ke arah suara itu, ia melihat seorang sastrawan muda yang sikapnya agung berwibawa pakaiannya warna hijau telaga, pinggangnya menyelip sebatang pedang yang tangkainya terbuat dari ukiran batu mustika. Melihat sastrawan muda itu, timbulah kesan yang baik dalam hati Chohen Hang. Tetapi dia sempat melihat seorang lain yang berada di dekat sastrawan muda itu. Orang itu tinggi kurus hampir seperti sebatang galah berpakaian warna hitam. Sepasang lengannya luar biasa panjangnya, tangan mirip dengan cakar burung. Mukanya yang kurus tak berdaging, mirip dengan tulang tengkorak yang menimbulkan hawa siluman. Berdiri berjajar yang satu gagah dan tampan, yang lain kurus dan jelek, menimbulkan perbedaan seperti langit dengan bumi. Tetapi jelas keduanya tegak berdampingan, tentulah sudah kenal. Chohen Hang tak mau lama dua memandang orang aneh itu dia hanya berkata, dengan mengatakan suaraku sungguh garang sekali itu, tentu Anda mengatakan bahwa belum tentu aku ini mempunyai kepandaian yang berarti, bukan? Si Oli Hiap salah faham, seru sastrawan muda itu, aku yang rendah tidak bermaksud begitu. Dengan mengandalkan sedikit kepandaian memang Tan Lo Ji biasanya tak memandang matuk kepada lain dua orang persilatan. Kali ini terbentur di tangan Si Oli Hiap, itu memang sudah pembalasan yang layak. Si Oli Hiap agar membuka matanya. Hai manusia banci bermulut minyak, Tan Tian Song berjingkrak dan membentak, kalau berani ngomong lagi, tentu akan kucincang tubuhmu. Sastrawan muda itu tidak marah tetapi malah tertawa nyaring. Dia memang cerdik. Tan Tian Song hanya melarangnya bicara tetapi tidak melarangnya tertawa. Dengan begitu Tan Tian Song tak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Tan Tian Song tak menghiraukan sastrawan itu. Dia berpaling dan menuding Cho Hen Hong, memandang kesekeliling hadirin, berseru, saudara dua tadi sudah mendengar sendiri. Bukan karena aku Tan Lo Ji mengandalkan ketuaanku lalu menindas seorang. Tetapi dia mengatakan hendak menggantung aku. Kalau aku tak turun tangan, bukankah aku akan membuat kecewa-kecewa norang? Dalam dunia persilatan, kedudukan Tan Tian Song itu tinggi, gengsinya besar. Kalau suruh bertempur dengan anak perempuan berumur 16-17 tahun, sudah tentu dia tak mau. Taruh kata menang, juga akan ditertawakan orang oleh karena itu sebelum bertempur. Lebih dulu ia memberi pernyataan untuk membersihkan diri. Tetapi di luar dugaan, orang aneh berpakaian hitam tadi tertawa sinis, Tan Lo Ji, apa engkau sudah loyo? Mengapa hanya bicara saja tak lekas turun tangan? Watak Tan Tian Song yang berangasan, mana mau menerima diejek orang begitu rupa? Dia segera meraung keras, baik, setelah kubereskan budak perempuan ini, kalian berdua mau lari kemana? Sambil berkata dia tebarkan kelima jari tangannya dan wut, terus menerkam bahu cho hen hong. Pada saat dia bergerak itu, Aoyang Tionghi menghela nafas panjang. Dia menyadari bahwa sejak saat itu, dunia persilatan bakal mengalami banyak peristiwa. Tetapi dalam keadaan seperti saat itu, dia tak berdaya untuk mencegah. Kecuali hanya menghambur nafas panjang untuk melonggarkan kesesakan dadanya, dia tak dapat berbuat apa-apa lagi. Habis menghela nafas, dia terus mundur beberapa langkah. Pada saat itu tepat tangan Tan Tian Song menerkam bahu cho hen hong. Sejak semula Tan Tian Song memang tidak memandang matuk kepada cho hen hong. Meskipun gerak-gerik Aoyang Tionghi tadi aneh, tetapi Tan Tian Song hanya merasa heran dan tidak dapat menganalisa lebih lanjut. Tetapi kini setelah menerkam bahu si nona, kejutnya bukan alang kepalang. Seharusnya karena dapat menerkam bahu lawan, dia tentu menang angin dan harus gembira. Tetapi mengapa malah kaget? Kiranya baru kelima jarinya menerkam dan terus hendak mengangkat tubuh cho hen hong, tiba-tiba dia heran karena bahu nona itu terasa lemas sekali seperti tak ada kekuatannya. Dan ketika diangkatnya, dia tak mampu menggerakkan tubuh cho hen hong. Walaupun berangasan tetapi dia seorang jago yang banyak pengalaman. Selekas merasakan sesuatu yang tak wajar, dia kaget setengah mati. Menilik umurnya yang masih begitu muda, tak mungkin nona itu memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna. Buru-buru dia kendorkan tangan dan hendak melepas cengkeramannya. Tetapi saat itu cho hen hong sudah turun tangan. Cepat laksana kilat menyambar, tangan cho hen hong sudah menebas pergelangan tangan Tantian Song. Sudah tentu Tantian Song penasaran. Betapapun sakti tenaga dalammu, aku tetap hendak mengujimu, pikirnya. Dia endapkan tubuh ke bawah, membalikan siku lengan dan wut, dari bawah ke atas tangannya menyongsong tebasan lawan. Krak, pada saat itu tebasan tangan cho hen hong telah diganti dengan pukulan. Terjadi benturan antara kedua tangan yang menimbulkan letupan keras. Saat itu sekalian orang terkejut heran. Mereka melihat bagaimana dengan sekali gebrak saja, Tantian Song telah berhasil menerkam bahu si gadis. Seharusnya sudah selesai dan tak berkelanjutan lagi. Mereka tak tahu mengapa tiba-tiba Tantian Song lepaskan terkamannya dan saling beraduk pukulan dengan cho hen hong. Sekalian orang masih tetap mencemaskan keadaan cho hen hong. Pukulan tangan geledek dan Tantian Song sudah termasuhur kesaktiannya. Gadis semuda cho hen hong tentu tak kuat menerima pukulan itu, kalau tidak mati tentu terluka parah. Tanpa terasa mulut mereka menjerit tertahan. Tetapi tiba-tiba terdengar cho hen hong tertawa keras sedang Tantian Song mendesuh tak lampias. Setelah kedua pukulan beraduk, keduanya lalu bercerai lagi. Saat itu terdengar suara angin menderu seperti guruh di langit. Terapi anehnya, suara seperti guruh itu bukan keluar di sisi si nona melainkan di sisi tubuh Tantian Song sendiri. Sudah tentu orang-orang itu heran dan serempak berpaling memandang Tantian Song. Tampak wajah Tantian Song pucat, tubuh berguncang-guncang, kedua tangannya berayun melepaskan tiga buah hantaman. Ketiga pukulannya menimbulkan bunyi guntur setelah itu lalu sunyi. Setelah itu baru dia dapat berdiri tegak. Wajahnya tampak tidak sedap dipandang. Dia terlongong-longong berdiri beberapa saat baru mengangkat tangan memberi hormat kepada cho hen hong. Hari ini aku orang shitan telah salah lihat, kagum, kagum. Keduanya baru bergebrak satu jurus atau Tantian Song sudah mengaku kalah. Benar-benar suatu hal yang sukar dipercaya. Ada sebagian besar dari hadirin yang benar-benar tak tahu bagaimana jalannya pertandingan tadi, tahu-tahu Tantian Song sudah keok. Ada beberapa tokoh yang dapat mengikuti jalannya pertandingan itu serangan tenaga dalam dari Tantian Song telah ditahan dan ditolak balik oleh-oleh si Nona. Setelah hayunkan tangan menghantam tiga kali ke udara, barulah Tantian Song dapat menghapus daya pukulannya yang tertolak lawan. Tantian Song tak sempat memeriksa adakah dia menderita luka parah atau tidak. Walaupun hadirin yang dapat mengikuti jalannya pertempuran tadi, juga hampir tak percaya kalau anak perempuan berumur 16-17 tahun mampu menahan pukulan tangan geledek dari Tantian Song. Bahkan juga kuasa menolak kembali. Orang itu tak dapat bicara apa-apa, hanya Ouyang Tionghi yang cepat berseru, sudah, sudahlah, kalau tidak berkelahi tentu tidak kenal. Si Oli Hiap, Tan Loji sudah menyatakan rasa kagumnya itu merupakan hal yang luar biasa. Ouyang Tionghi maksudkan bahwa Tantian Song yang tergolong seorang ciam po dunia persilatan. Koma di hadapan orang banyak telah mengaku kalah. Dengan begitu, geng si Chohen Hang juga ikut menjulang tinggi. Dengan kata-kata itu Ao Fang Tionghi bermaksud menasehati agar Chohen Hang jangan menarik peristiwa itu lebih panjang lagi. Tetapi ternyata Chohen Hang tak mau berhenti sampai di situ saja. Saat itu dia merasa yang pertama kalinya menikmati kesenangan ilmu kepandayan tinggi dan menikmati pujian dari sekian banyak orang. Dalam keadaan seperti saat itu, ia seperti mabuk pujian. Seperti orak yang sudah minum arak sampai mabuk, mana dia merasa kalau sudah cukup minum sampai di situ saja? Dia tertawa dingin, Ao Yang Piao tahu, omonganmu itu salah sekali. Salah bagaimana? Apa engkau lupa tanya Chohen Hang, dia hendak menggantung aku? Ao Yang Tionghi cepat melangkah maju dua tindak, katanya berbisik. Si Oli Hiap, Tan Loji punya sahabat banyak sekali, harap jangan gegabah. Chohen Hang malah menyahut keras dua, siapa yang tidak terima, akan kugantung sekali. Tan Tian Song tertawa pahit, Oh, kiranya engkau tetap hendak menggantung aku? Ya, jawab Chohen Hang. Jika tadi nada suara Tan Tian Song beriba-iba, tetapi setelah mendengar dirinya tetap akan digantung, tiba-tiba mengembor keras, Baik, silahkan engkau turun tangan. Dia agak endapkan tubuh ke bawah, tangan kiri menjaga dada dan tangan kanan dirapatkan ke pinggang tegak berdiri laksana gunung, menunggu gerakan lawan. Sekalipun tadi dalam gebrak permulaan saja, Tan Tian Song sudah mengaku kalah tetapi sekarang setelah melihat jago tua itu pasang kuda dua dengan posisi yang begitu rupa, sekalian orang terkesiap. Diam-diam mereka terkejut dan kepingin tahu. Bagaimana tindakan gadis yang sombong itu dapat mengantung si jago tua? Selama belajar silat di Cheng Te Kiong, partner atau lawan berlatih Chohen Hang hanya Cheng Teh saja, tak ada orang lain lagi ia merasa bagaimanapun dia memaksa diri untuk belajar mati-matian, toh tetap tak dapat mengalahkan Cheng Teh. Sebenarnya Chohen Hang mempunyai angan dua hendak membunuh Cheng Teh sekalian. Tetapi makin kepandainya tinggi, dia makin merasa bahwa ilmu kepandain Cheng Teh itu tinggi sukar diukur. Dia benar-benar tak berani turun tangan dan terpaksa harus menindas keinginannya yang jahat itu. Setelah tinggalkan istana Cheng Teh Kiong, selama dalam perjalanan dia belum pernah mendapat kesempatan bertempur. Oleh karena itu dia tak tahu sampai di manakah hukuran dari ilmu kepandain yang dimiliki sekarang ini. Saat itu dia melihat bahwa piklik Jiyu Tan Tian Song juga seorang jago kelas satu yang sakti. Tadi dalam adu kukulan, dia merasa memang unggul. Dan karenanya dia merasa tenang sudah jelas bahwa kepandainya lebih tinggi dari Tan Tian Song. Apakah Hengka sudah siap tanyanya kepada lawan yang tak dipandang matu itu? Silahkan, sahut Tan Tian Song dengan serius. Chou Hen Hang kembali tertawa. Jika dinilai dari perawakannya, Chou Hen Hang seperti sebatang pohon liu yang bergoyang gontai tertiup angin. Sedang Tan Tian Song seperti batu karang yang kokoh. Tetapi anehnya, begitu Chou Hen Hang maju selangkah, wajah Tan Tian Song tampak tegang sekali. Tangan kiri yang melindungi dadanya tadi didorongkan ke muka. Walaupun bergerak mendorong tetapi telapak tangannya bergetar tiga kali, boom, boom, boom terdengar letupan keras. Walaupun gerakan Tan Tian Song itu tidak termasuk gerak yang mengagumkan tetapi sekalian hadirin tahu kalau jago tua itu tengah melancarkan pukulan piklik jiu, tangan geledek, jurus itu disebut Lui Tong Sem Hang atau Halilintar menggoncang tega arah. Dalam jurus itu gerakan tangan memang tidak keras tetapi melancarkan tenaga dalam keluar. Dan tenaga dalam yang dipancarkan keluar itu terdiri dari tiga gelombang. Gelombang yang satu lebih hebat dari yang terdahulu. Waktu sudah siap dengan kuda-kudanya tadi sebenarnya Tan Tian Song menunggu Chou Hen Hang akan menyerang. Tetapi karena nona itu hanya maju selangkah dan tidak menyerang maka dia pun segera mendahului turun tangan. Hal itu menandakan kalau diajeri terhadap Chou Hen Hang. Menghadapi tiga gelombang angin pukulan tenaga dalam yang sakti dari Tan Tian Song rambut dan pakaian Chou Hen Hang berkibar-kibar semrawut. Tetapi nona itu sendiri tak kurang suatu apa. Dia tetap melangkah maju pelahan-lahan. Chou Hen Hang memang tak menghiraukan jurus Lui Tong Sem Hang yang dilancarkan lawan hal itu mengejutkan sekalian orang yang menyaksikan. Bukan saja dapat berjalan maju, pun Chou Hen Hang masih dapat membuka mulut berserutan loji, tadi engkau mempersilahkan aku supaya menyerang dulu tak taunya engkau malah gopoh mendahului menyerang. Apakah itu tidak seperti anak kecil saja? Tan Tian Song tidak mau menyambut melainkan menengus mengangkat tangan kanan dan menghantam lagi. Tetapi walaupun bicara, Chou Hen Hang diam-diam sudah bersiap. Waktu berjalan maju itu dia sudah mengerahkan tenaga murni ke seluruh tubuh. Kalau tidak begitu mana dia mampu maju terus? Saat itu tangan kanan Tan Tian Song sedasyat geledek menyambar menyerang perut Chou Hen Hang. Chou Hen Hang sudah yakin tentu tenang. Tetapi dia menghendaki bagaimana dapat merebut kemenangan itu dengan indah agar sekalian orang terkejut dan kagum. Maka dia lalu tertawa panjang seraya mengangkat tangannya. Serangan kedua dan Tan Tian Song itu disebut Tian Peng Tehet atau Langit Roboh Bumi Merekah. Merupakan jurus yang paling dahsyat dari ilmu Piclic Kang, dan untuk jurus yang terakhir itu dia tumplekan seluruh tenaga dalamnya. Apabila jurus itu tak dapat mengalahkan lawan, dia sudah tak punya moda lagi. Melihat lawan mengangkat tangan, cepat dan menyerang sekuat-kuatnya. Tetapi tiba-tiba pandang matanya berkunang-kunang dan Chou Hen Hang pun sudah lenyap. Dia seperti merasa sesosok bayangan hitam melayang ke atas tetapi dia tak berani memastikan bahwa bayangan hitam itu Chou Hen Hang yang hendak melayang ke belakangnya. Sesaat Tian Song tertegun. Pada saat itu dia baru menyadari kepandainya. Bertahun-tahun dia belajar silat dengan tekun dan susah payah dan pernah dia malang melintang dari selatan sampai ke ujung utara, berhadapan dengan berpuluh jago sakti. Dia merasa ilmunya tinggi, pengalaman luas. Tetapi sekarang berhadapan dengan seorang darah yang tak dikenal, dia merasa ngenas dan kasihan pada dirinya sendiri. Memang andai kata Chou Hen Hang mau melayani adu pukulan dan Tian Song kena, tentulah diatakan terkejut seperti sekarang ini. Sebagai seorang jago silat berpengalaman, kalau memang dalam adu pukulan kalah, itu berarti memang kalah tinggi. Penaga dalamnya. Secara ksatia, dia mau menerima kekalahan itu. Tetapi ternyata tidak begitu. Pukulan Tian Peng Teliat yang dilancarkan saat itu benar hampir menggunakan seluruh tenaganya. Dasyat bukan alang kepalang, mampu menghancurkan gundok karang besar. Maka menurut Nalar, lawan atau benda dua yang berada satu tombak di hadapannya, tentu seperti terhalang oleh suatu tembok kokoh yang tak kelihatan. Dan apabila lawan yang kepandainya agak rendah, bukan saja takkan dapat maju mendekat pun bahkan akan terlempar jatuh. Tetapi ternyata Chou Hen Hang bukan saja tidak kurang suatu apa, pun bahkan dapat melayang melampaui batas kepalanya. Hal itu menandakan bahwa kalau Chou Hen Hang tidak memiliki kepandalan yang lebih tinggi dari dia, tidak mungkin gadis itu mampu berbuat demikian. Tan Tian Song patah semangat dan kehilangan faham. Tan Tuan, awas, sudah berada di belakangmu, tiba-tiba dari kerumun orang yang melihat pertandingan itu terdengar seseorang memberi peringatan. Tan Tian Song mendengar suara tetapi dia sudah kehiangan gairah lagi dan tetap tak mau berputar tubuh. Dia menyadari, andai kata dia berputar tubuh, toh percuma saja melawan orang yang lebih sakti, hanya akan menambahkan derita siksa batinnya saja. Pada saat itu Chou Hen Hang yang sudah berada di belakang Tan Tian Song, berputar tubuh. Dengan metu berkilat-kilat dia memandang pada orang yang memberi peringatan kepada Tan Tian Song. Cepat sekali gerakan itu dan dengan cepat pula setelah dapat menekan beberapa jalan darah pada tengkuk Tan Tian Song, Chou Hen Hang mengangkatnya. Tan Tian Song, jago ternama dalam dunia persilatan, dihadapan begitu banyak tetamu yang sedang menghadiri pesta ulang tahun hotik, telah terangkat tubuhnya tinggi dua, seperti seorang anak kecil. Dan yang mengangkatnya itu tak lebih hanya seorang darah yang cantik. Sudah tentu gemparlah sekalian orang yang menyaksikannya. Seketika tetamu dua yang baru datang maupun yang sudah berada dalam ruangan, serempak keluar untuk melihat ribut-ribut yang makin ramai itu. Pada saat mengangkat tubuh Tan Tian Song, metu Chou Hen Hang segera melihat seorang lelaki memakai sabuk dari cambuk yang panjang. Serentak timbulah ingatan Chou Hen Hang untuk merampas cambuk itu dan menggantung Tan Tian Song. Sekonyong-konyong dari arah pintu besar terdengar orang mementak dengan keras. Dan serentak empat sosok orang melayang melampaui kepala orang-orang yang melihat dan turun di muka Chou Hen Hang. Melihat gerakan keempat orang itu. Chou Hen Hang malah gembira. Dia tahu bahwa keempat orang itu tentu jago-jago yang hebat. Dia memarik mengharap agar jago-jago sakti muncul. Makin banyak makin menyenangkan. Karena dengan begitu dia akan dapat memamerkan kepandainya. Yang tegak di mukanya, seorang tua bertubuh tinggi besar, mengenakan pakaian warna kuning tua, sepasang matu berkilat-kilat tajam memiliki perbawah yang hebat. Begitu dia muncul, orang-orang yang berkerumun tadi serentak berbisik-bisik, Hotai Hiap datang. Hotai Hiap datang sendiri. Chou Hen Hang baru tahu kalau Hotik, Chou On Rumah itu adalah lelaki tua gagah yang berada di hadapannya. Dan dilihatnya di belakang Hotik itu masih ada tiga lelaki tua lainnya yang semuanya rambut dan janggutnya sudah putih. Dan pakaian mereka, entah terbuat daripada bahan apa, juga berwarna putih seperti salju, bersih sekali. Tergerak hati Chou Hen Hang. Tanpa menghiraukan Hotik, ia berseru kepada ketiga lelaki Tian San. Semhou artinya tiga putih gunung Tian San. Lepaskan orang itu, ketiga lelaki tua itu serempak berseru. Chou Hen Hang sejenak meragu lalu menurunkan tubuh Tan Tian Song. Ia kenal kepada ketiga kakek berpakaian putih itu karena sebelum meninggalkan Cheng Te Kiong. Cheng Te sudah memberitahu kepadanya bahwa di daerah timur, selatan, barat dan utara, masing-masing mempunyai jago-jago sakti yang berkepandaian tinggi. Harus hati-hati, jangan menganggap penteng kepada mereka. Di penjuru timur, terdapat Jong Hai Xiang Jin, ketua dari pulau Ba Chiaotu. Sebelah selatan mempunyai Paho Alokoi, ketua perkumpulan Paho Alkau. Sebelah barat ada Tian Sah Semhau. Dan di utara yalah Im Tian Su, kepala pulau Hek Setu di Laut Pak Hei. Kenam tokoh itu masing-masing mempunyai kelebihan sendiri dua. Dan di antara mereka adalah Tian San Semhau yang paling lihai. Mereka bertiga itu, saudara kembar tiga, berpuluh tahun lamanya. Kemana saja mereka bertiga selalu bersama, tak pernah berpisah. Begitu juga dalam bertempur mereka pun selalu maju bertiga. Dan karena wajah, perawakan dan segalanya mereka itu serupa, maka lawan tentu bingung. Bertempur dengan seorang tetapi ternyata tiga orang, tiga orang tetapi tampaknya hanya seperti seorang, selama bertahun-tahun ini belum pernah mereka mendapat tandingan. Cheng Teh mengatakan, kalau dia sudah tentu dapat mengalahkan ketiga saudara kembar itu. Tetapi jago-jago sakti yang ikut Cheng Teh Kiong tak ada yang dapat mengalahkan Tian Sam Semhau. Oleh karena itu selama ini pihak Cheng Teh Kiong juga tak pernah mengganggu ketiga saudara kembar itu. Pesan Cheng Teh itu diingat baik-baik oleh Choh Hen Hang. Dia tak menduga bahwa kali ini, begitu cepat dia sudah bertemu dengan ketiga saudara kembar yang termasyur. Sejenak tertegun, Choh Hen Hang tertawa. Aku hendak mengantungnya, hal itu memang sudah saling berjanji. Lepaskan dia bentak Tian San Semhau pula. Choh Hen Hang tertawa dingin, kalau saja kini aku yang kalah, apakah Semwi, kalian bertiga, juga akan memerintahkan Tan Tian Song supaya melepaskan aku? Menerima pertanyaan itu Tian Semhau terkesiap. Pertanyaan darah itu memang tajam sekali terus terang mereka pun sudah mendengar tentang ribut-ribut itu. Tetapi mereka baru terkejut ketika orang datang melaporkan bahwa Tan Tian Song telah diringkus orang dan hendak digantung. Bergegas-gegas mereka lari keluar. Kalau Tan Tian Song yang menang, sudah tentu mereka takkan keluar, mana mungkin akan menyuruh Tan Tian Song melepaskan lawannya. Pada ketiga saudara kembar itu tak dapat menjawab maka hotiklah yang berkata, siapakah Guru Nona, harap lepaskan orang baru nanti kita bicara lagi. Chou Hen Hang tertawa dingin, aneh, mengapa kalian begitu ketemu aku terus mendesak menanyakan siapa Guruku? Sekarang kalau dengan aku saja kalian tidak menang, buat apa menanyakan Guruku? Kalau ku sebut namanya, tentu kalian akan mengucurkan keringat dingin. Apakah tidak akan membuat malu pada diri sendiri? Wajah hotik dari biru menjadi merah. Menandakan kalau dia marah sekali. Kalau saja yang bicara itu bukan darah berumur 16-17 tahun kalau saja dia tak mengingat akan kedudukannya sebagai tokoh ternama, tentulah saat itu dia sudah menghajarnya. Jangan bermain lidah tajam, lepaskan orang itu bentaknya dengan keras. Tan Tian Song ditutup jalan darah dan diangkat seperti anak kecil. Padahal dia seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar dan yang mengangkat itu seorang gadis saja. Berserulah Chohen Hang seperti tak kaget dengan segala bentakan dan hardikan orang. Baik, kalian lihat saja. Sebenarnya tadi aku sudah berjanji dengan Tan Tian Song. Siapa yang kalah, bersedia digantung. Sekarang begini saja. Siapa di antara kalian yang dapat merebut Tan Tian Song dari tanganku? Aku pun takkan menarik panjang urusan ini lagi. Mendengar kata-kata Chohen Hang itu, Hotik, Tian San Sem Hao dan lain dua, terbelalak kaget kata-kata Chohen Hang itu berarti menantang kepada siapa saja yang berani merebut Tan Tian Song dari tangannya. Gila barangkali gadis itu, pikir setiap orang bukankah yang dihadapinya tokoh-tokoh ternama? Tetapi karena berani mengeluarkan tantangan, itu jelas gadis itu tentu punya pegangan. Apakah kepandayan gadis itu benar-benar tiada yang dapat menandingi? Entah bagaimana, tokoh-tokoh itu malah tak berani sembarangan menerima tantangan Chohen Hang? Apakah tidak menyesal tanya Hotik? Chohen Hang sudah punya perhitungan. Dia masih belum yakin kalau dapat mengalahkan Tian San Sem Hao. Dan kalau dia sampai kalah-kelak bagaimana dia dapat bertemu orang lagi oleh karena itu, dia harus mengalahkan ketiga jago kembar dari Tian San itu. Otak Chohen Hang memang encer sekali. Segera dia teringat bahwa dia pernah dapat pelajaran ilmu ginkang yang sakti dari Cheng Teh yaitu yang disebut Bihun Kang, ilmu awan sesat. Apabila dikembangkan, tubuh akan melayang-layang seperti awan bertebaran. Cheng Teh mengatakan, jika menggunakan ilmu ginkang itu, lawan tentu sukar menyentuh dirinya. Sekarang ia sudah terlanjur menantang tokoh-tokoh itu untuk merebutan Tian Song. Dengan menggunakan ginkang Bihun Kang itu, asal lawan tidak mampu merebutan Tian Song berarti dia menang. Maka waktu hotik meminta penegasan Chohen Hang pun serentak menjawab, tentu saja, jadi. Tetapi menurut pendapatku, lebih baik kalian serempak sekaligus maju saja, kalau tidak tentu tak mampu merebut. Saking marahnya, napas hotik sampai sesak sehingga tak dapat mengeluarkan kata-kata. Lagi pula, kata Chohen Hang lagi, kita tentukan waktunya, tak boleh kalian terus-menerus merebut saja sehingga aku tak sempat menggantung Tan Tian Song lagi. Dengan kalap hotik sering tak berteriak, seperminum teh, sudah cukup. Kalau tak mampu merebut, aku bersedia mengaku kalah. Dalam waktu seperminum teh, tidak mungkin hotik mampu merebutan Tian Song. Dalam hal ini, Chohen Hang yakin betul. Tetapi waktu itu terlalu pendek. Kalau temponya keliwat pendek, tentu ia tak dapat mengeluarkan kepandainya. Maka dia lantas berseru, saudara dua sekalian-kalian tentu sudah mendengarkan. Hotai Hiap mengatakan dalam waktu sepeminum teh sudah cukup. Tetapi kubilang tidak cukup. Aku bersedia untuk memperpanjang waktunya sampai setengah jam. Aoyang Piao Tau, tolong engkau lihatkan waktunya, Aoyang Tionghi hanya mengiakan saja. Sejak turun ke gelanggang persilatan dan mengangkat nama, belum pernah hotik dipandang hina begitu rupa. Sekarang dia sudah berumur 60 tahun, pengalaman cukup nama tinggi. Lalu tiba-tiba muncul suatu peristiwa seperti saat itu. Maka dapat dibayangkan betapa kemarahannya saat itu. Baru Chohen Hang selesai berkata, hotik terus bergerak menerjang. Melihat itu Chohen Hang menghimpun tenaga murni dan melangkah setindak ke samping. Sudah tentu hotik melihat gerakan gadis itu maka ia pun condongkan tubuh ke samping, merentang kelima jarinya dan menerkam bahu Chohen Hang. Baik hotik maupun para penonton, yakin kalau terkaman hotik itu pasti berhasil. Karena jari jemari hotik berhamburan malang melintang laksana sarang laba dua yang ketat musuh yang berada setombak di sekeliling hotik, pasti sukar meloloskan diri. Tetapi gerakan Chohen Hang ternyata aneh. Baru melangkah setengah tindak, tiba-tiba tubuhnya berputar, kaki kanan dilingkarkan dan tubuh rubuh ke muka, mementur tubuh hotik. Dia masih meringkus tantian song. Bahwa tiba-tiba dia seperti rubuh hendak menjatuhi hotik, benar-benar merupakan hal yang tak diduga sama sekali. Terkaman hotik memang serapat jaring empat penjuru takari lolos dari terkamannya. Tetapi dia akan tak mungkin mau menerkam dirinya sendiri. Oleh karena itu bagian muka dadanya merupakan tempat yang aman. Dan kebetulan Chohen Hang memang rubuh ke situ. Sudah tentu hotik terkejut sekali dan cepat mundur tetapi baru dia melangkah mundur, tubuh Chohen Hang pun sudah melesat. Walaupun membawa orang tetapi gerakan Chohen Hang begitu indah, sedikit suara pun tak terdengar, semisal awan berarak di cakrawala. Setelah menerkam luput, hotik tak berani berayal. Cepat dia berputar tubuh, tadi dia melihat sendiri, Chohen Hang melayang ke sebelah kiri tetapi setelah dia berputar ke kiri, ternyata nona itu tidak kelihatan. Kejut hotik bukan alang kepalang. Dia termangu. Tepat pada saat itu dari belakang terdengar Chohen Hang tertawa, cepat hotik berputar ke belakang. Cepat sekali dia bergerak tetapi tetap dia tak dapat melihat Chohen Hang. Di mana gadis itu? Hotik tahu jelas kalau gadis itu di sampingnya tetapi dia tak dapat melihatnya. Kalau orangnya saja tak dapat melihat bagaimana hendak merampas Tantian Song. Kalau tak dapat merebut Tantian Song pamernya tentu jatuh. Hotik tak menghendaki hal itu terjadi. Karena bingung, dia sampai mengucurkan keringat. Tetapi makin dia agugup, makin dia mendengar tawa Chohen Hang berhamburan di empat penjuru. Namun setiap kali dia berpaling ke arah suara tawa itu tentu tak dapat melihat orangnya. Keringat pada dahi hotik makin mengucur deras. Waktu sepeminum teh yang dijanjikan, sudah lewat lama dan setengah jam segera tiba. Sekalian orang hanya melihat tubuh Chohen Long melayang kian kemari di belakang hotik. Dan setiap kali hotik berputar tubuh, dalam waktu sesempit lubang jarum, gadis itu tentu sudah menghindar. Itulah sebabnya maka setiap kali hotik berputar tubuh, tentu tak dapat melihat Chohen Hang. Di antara sekian banyak tamu dua yang menyaksikan, tidak sedikit yang ginkangnya tinggi. Tetapi melihat Chohen Hang sambil membawa orang dapat bergerak seperti meluncur di atas air dan gerak langkahnya begitu aneh sekali, membuat sekalian orang bersorak memuji gegap gempita. Jika Chohen Hang makin mangka karena mendapat pujian yang mengemparkan, adalah hotik yang setengah mati, dia makin bingung. Marah dan malu. Dia tahu bahwa sorak pujian orang itu bukan untuk dia. Dan orang yang bersorak memuji itu belum tentu bermusuhan dengan dia. Hanya sebagai seorang persilatan, begitu melihat kepandayan yang mengagumkan, dengan sendirinya kagum dan bersorak memuji. Dia menyadari bahwa sekalipun dia tak dapat melihat Chohen Hang tetapi jelas kalau ginkang gadis itu memang luar biasa hebatnya. Dalam hati hotik sudah merasa bahwa saat itu si perminum teh sudah lewat lama. Dan menilai keadaannya, jangankan setengah jam, sekalipun satu jam, pun juga tak nanti dia dapat menyentuh pakaian orang. Dalam keadaan seperti itu apabila harus menunggu awi yang Tionghi berteriak memperingatkan temponya sudah habis, hotik merasa benar-benar kehilangan muka. Belum pernah hotik merasakan suatu kesedihan hati yang begitu besar seperti saat itu. Berpuluh-puluh tahun lamanya dia menikmati kemasyuran nama dalam dunia persilatan pada hari itu dalam merayakan ulang tahunnya yang ke-60 di mana hampir seluruh kaum persilatan datang untuk memberi selamat. Tidak disangka dalam waktu hanya setengah jam saja, keadaannya telah berubah 90 derajat. Ibarat jatuh, dia bukan hanya jatuh saja tetapi benar-benar terbanting jatuh. Kalau dia kalah di tangan seorang jago sakti, itu masih dapat diterima. Tetapi dia dibuat kucingan oleh seorang gadis berumur 16-17 tahun saja. Ah! Tiba-tiba dia hentikan gerakannya lalu tertawa gelap-gelap. Tetapi nadanya bagaikan burung kukuk. Beluk yang merintih di tengah malam. Setelah tertawa duka itu, keringat makin mengucur deras lalu dengan suara yang gemetar, dia berkata, kagum sungguh kagum. Antara mulut dengan hati telah terjadi pertentangan hebat. Mulut memuji, hati seperti disayat. Seketika darah dan hawa dalam tubuhnya bergolak naik, wajah pucat lesi dan sepasang matanya pun terbalik. Karena hotik berhenti rna kacohan hang pun berhenti. Tubuh hotik membeku dan wajahnya yang pucat seperti mayat itu segera diketahui orang. Hotai hiap, ambillah pernapasan cepatian sansem hau berteriak. Darah yang luap dalam tubuh hotik telah menerjang sanmeh, urat-urat hati. Itulah sebabnya maka wajah hotik tampak begitu mengerikan. Hal itu merupakan pantangan besar dalam ilmu silat. Kalau parah, jiwa dapat melayang. Kalau ringan, akan menuju ke cohawe ejipmo, peredaran darah tersesat. Paling ringannya, akan menderita luka dalam yang parah. Itulah sebabnya maka Tian sansem hau meneriakinya supaya menjalankan peredaran tenaga dalam kedada, agar jangan sampai menderilah akibat yang mengerikan. Sebenarnya tokoh seperti hotik bukan tak tahu hal itu. Tetapi darah yang memilina itu laksana air bah yang membobolkan tangkis, tak dapat dicegah lagi. Setelah berteriak, Tian sansem hau juga terus melesat ke muka. Tetapi waktu mereka bertiga tiba di muka hotik dan terus ulurkan tangan untuk menopang ulu punggung hotik, ternyata sudah terlambat. Huak, mulut hotik menghambur darah segar. Tian sansem hau tetap melekatkan tangan mereka ke punggung hotik. 5-6 kali menyembur darah, pakaian ketiga jago dari Tian san itu berlumuran darah. Tiga saudara kembar tiga dari Tian san itu digelari sem hau, tiga putih, adalah karena rambut, jenggot, alis dan pakaian mereka putih semua. Tetapi saat itu karena pakaian dan muka mereka tersembur darah merah, mereka bukan lagi sem hau melainkan sem heng atau si tiga merah. Melalui tangan yang diletakkan pada tubuh hotik, ketiga jago Tian san itu menyalurkan tenaga murni mereka untuk melindungi jalan darah sinema hotik. Karena mendapat saluran itu barulah hotik berhenti muntah darah. Akan tetapi wajahnya mengerikan sekali. Sekalian tetamu yang menyaksikan hal itu tahu bahwa sekalipun jiwa hotik tertolong tetapi ilmu kepandainya telah turun setingkat. Sejak saat itu, sukarlah baginya untuk mengibarkan panji-panji tokoh sakti dalam dunia persilatan. Dalam waktu yang singkat, telah jatuh dua tokoh ternama. Yang satu telah dikuasai seperti patung dan yang seorang telah menderita luka dalam yang amat parah. Peristiwa itu benar-benar belum pernah terjadi dalam dunia persilatan. Dan yang menimbulkan tak lain hanya seorang gadis remaja belaka. Sungguh hal yang sukar dipercaya. Tak seorang pun di antara sekian banyak tetamu yang buka suara lagi. Tiba-tiba Chohen Hang berkata, hotai hiap, ibu, aduh kepandain, sudah tentu akan ada yang menang dan kalah hal itu sudah wajar. Mengapa engkau harus menyiksa diri sampai begitu? Saat itu karena menderita luka dalam, hotik tak dapat bicara. Memang dia sudah tidak muntah darah tetapi mulutnya tetap mengalirkan darah. Ditambah dengan cahaya mukanya yang pucat lesi, dia tak ubah seperti sesosok mayat. Dan lagi kalau tidak ditopang ketiga jago Tian San, dia tentu tak dapat berdiri dan rubuh. Bahwa kesudahan dari pertandingan bakal begitu rupa benar-benar tak seorang pun yang pernah membayangkan dan karenanya sekalian orang menarik napas tak bicara apa-apa. Lalu siapa lagi yang tak membiarkan aku untuk menggantung Tan Tian Song seru Chohen Hang pula? Sekalian orang hanya saling pandang mememandang satu sama lain. Meskipun di antara mereka tahu diri dan merasa berkepandain lebih rendah dari hotik. Kalau berani maju, toh percuma saja. Dan lagi bukankah di situ masih-masih ada Tian San Sem Hao? Ketiga saudara kembar itu juga bersahabat baik dengan Tan Tian Song, kepandain mereka juga hebat. Tentulah mereka takkan berpeluk tangan mengawasi Tan Tian Song akan digantung. Ah, lebih baik tidak usah maju sendiri dan melihat saja bagaimana nanti Tian San Sem Hao akan bertindak, pikir mereka. Oleh karena itu pertanyaan Chohen Hang tak ada yang menjawab. Tian San Sem Hao saat itu sedang sibuk menolong hotik. Keadaan hotik amat gawat, kalau ditinggal, tentu akan mati. Maka Tian San Sem Hao pun tak mau bicara apa-apa. Melihat tak ada orang yang berani menjawab Chohen Hang merasa bahwa dia telah berhasil lunjuk kepandain untuk mempengaruhi tetamu dua kaum persilatan di situ. Dia gembira sekali. Cepat dia berputar tubuh dan menuding pada seorang lelaki yang bersabuk cambuk panjang. Hai, sahabat, pinjam cambukmu itu, serunya. Ternyata orang itu juga punya nama di dunia persilatan. Cambuk yang melilit pinggangnya itu terbuat dari urat tular besar. Dengan senjata itu dia telah mengangkat nama besar. Mendengar perkataan Chohen Hang seketika berubahlah wajahnya. Melihat orang itu tak menyahut dan wajahnya tegang, Chohen Hang tertawa, apakah anda tidak boleh? Mungkin apakah anda tidak percaya kalau dengan membawa orang aku masih dapat merebut cambuk di pinggangmu itu? Wajah orang itu makin lesih, tak sedap dipandang. Lekas jawab tiba-tiba Chohen Hang hentikan tawa dan mementak dengan bengis. Tiba-tiba orang itu memekik aneh. Sekali tangan bergerak, cambuk panjang terlepas dari pinggangnya dan terus diayunkan ke pinggang Chohen Hang. Melihat sikap orang yang mengeretek gigi, jelas dia itu kalap dan dekat. Tahu kalau tak dapat melawan Chohen Hang, dia tetap dekat bagi kaum persilatan, kehormatan itu jauh lebih berharga dari jiwa. Kalau dia menurut saja menyerahkan cambuk itu, jelas tak mungkin dia dapat menanam kaki di dunia persilatan lagi. Maka baginya lebih baik mati secara ksatria daripada hidup menanggung malu. Cambuk itu melayang cepat sekali. Tetapi mana Chohen Hang menganggapnya? Sambil memindahkan tubuh Tantian Song ke tangan kiri lalu tangan kanannya menyambar. Tangke cambuk itu tak henti-hentinya bergetar. Rupanya akan mengembangkan berbagai gerak perubahan. Tetapi setelah kena disambar Chohen Hang, macetlah permainan cambuk itu. Melihat sekali gemrak, tangke cambuknya sudah dikuasai lawan, kejut orang itu bukan alang kepalang. Tetapi dia masih berusaha hendak merontak. Sekali pijakan ujung kaki ke tanah, dia terus hendak loncat mundur, menarik cambuknya. Tetapi ternyata Chohen Hang tak sabar. Selekas menerkam cambuk, ia terus menyalurkan tenaga dalam. Arus tenaga dalam mengalir melalui batang cambuk. Pada saat orang itu hendak loncat mundur, arus tenaga dalam Chohen Hang sudah melanda. Telapak tangannya. Saat itu orang yang punya cambuk melayang di atas, sukar sekali untuk mengerahkan tenaga dalam membendung arus serangan tenaga dalam Chohen Hang. Seketika dia menjerit keras, kelima jari melepaskan cambuk dan tubuhnya seperti layang dua putus tali, melayang di udara. Setelah melayang sampai tiga-empat tombak tingginya baru melayang ke bawah. Kebetulan tubuhnya tersangkut pada pohon sehingga dia tak dapat turun ke tanah. Melihat itu Chohen Hang tertawa gelis runya, engkau tidak mau memberi pinjam cambuk bahkan malah menyerang hektometer, sungguh tak tahu diri. Sambil berkata dia mengikat kedua kaki Tan Tian Song dengan cambuk lalu dibawa ke pohon setiba di bawah pohon, dia lontarkan cambuk ke arah sebatang dahan. Sekali cambuk itu melibat dahan, jelas Tan Tian Song pasti akan tergantung. Tetapi tepat pada saat itu tiba-tiba terdengar seorang berseru nyaring, tunggu dulu. Menyusul gelombang tenaga yang amat panas melanda dari samping ke arah dahan pohon itu. Krak, pohon itu pun patah, dan bekas dahan yang putus, terpapas seperti dipapas senjata tajam. Diam-diam Chohen Hang berteriak memuji atas tenaga dalam yang hebat dari pendatang itu. Tanpa berputar tubuh dia sudah dapat menduga bahwa yang turun tangan itu tentulah Tian Shan Sem Hao. Siapakah lagi kalau bukan mereka yang memiliki tenaga dalam sedemikian sakti? Maka tanpa berpaling, Chohen Hang tertawa, serunya, bagus, Sem Hao Chiam Pua, apakah mau memberi pelajaran juga? Terima kasih. Tetapi kali ini dia telah menduga salah. Yang tertawa dingin dari belakang, bukanlah Tian Shan. Sem Hao melainkan orang lain ku rasa tak perlu harus Tian Shan Sem Hao yang akan memberi pelajaran kepadamu. Pada saat mendengar nada suara orang itu, sesaat Chohen Hang tertegun. Rasan Fa dia sangat faham dengan suara itu tetapi karena-karena sudah lama, dia tak ingat lagi. Segera dia berputar tubuh dan memandang ke muka. Kembali dia tertegun. Yang berdiri di hadapannya bukan Tian Shan Sem Hao melainkan seorang yang berperawakan tinggi lengcir, mukanya mengenakan topeng. Topeng orang ini terbuat dari kulit manusia, berwarna kuning gelap sehingga menyeramkan orang. Sembunyikan kepala, mengunjukkan ekor, apakah juga berani hendak unjuk kepandayan? Orang itu berkata, Nona, cukup kiranya engkau mengunjuk permainan. Jangan dilanjutkan kalau diteruskan, apa engkau kira bakal membawa kesudahan yang baik? Memang kata-kata orang bertopeng itu nalar sekali. Tetapi Chohen Hang itu seorang gadis yang congkak dan kepala besar. Apalagi sekarang dia sudah memiliki ilmu silat yang sakti, mana dia mau mendengarkan nasihat orang. Serentak dia tertawa sinis, berkesudahan baik atau tidak tak ada yang tahu. Tetapi kalau engkau yang akan menerima kesudahan tak berbaik, itu sudah pasti. Sambil berkata Chohen Hang ulurkan sebuah jari ke arah orang itu dan, sis, segulung angin yang keras menghambur ke muka. Tiba-tiba orang itu loncat ke atas sehingga tenaga dalam dari jari Chohen Hang hanya lewat di bawah kakinya. Orang-orang yang berada di belakang orang bertopeng itu terkejut dan cepat menyingkir. Krak, tenaga dalam dari jari Chohen Hang itu meluncur sampai tiga tombak jauhnya dan menghantam sebuah batu merah, batu merah hancur dan rontok berhamburan ke bawah. Dengan senaknya saja menjulur jari lalu dapat menghancurkan batu merah yang berada tiga tombak jauhnya, menyebabkan seorang tetamu melonggo. Dia bukan lain adalah Kim Kong Chi, jari malaikat, Jit Chi Sian Su. Padri itu pernah menggemparkan dunia persilatan tetapi sekarang sudah mengasingkan diri. Betapa kesaktian dari ilmu jari Jit Chi Sian Su, seluruh kaum persilatan tahu semua. Sebenarnya dia juga mempunyai sepuluh jari tangan yang utuh. Tetapi demi mempelajari ilmu Kim Kong Chi, dia tak segan dua. Memotong tiga buah jarinya. Itulah sebabnya dia bergelar Jit Chi atau tujuh jari. Kim Kong Chi yang dipelajarinya dapat digunakan untuk menutup jalan darah orang dari jarak jauh. Hebatnya bukan kepalang. Tetapi setelah melihat ilmu jari yang dipertunjukkan Chohen Hang, dia merasa tidak dapat menyamai. Hanya tersentuh dan dia pun menghela nafas panjang. Ah, biarlah. Karena saat itu suasana sunyi senyap maka semua orang pun dapat mendengar helaan nafas Jit Chi Sian Su dan ucapannya. Chohen Hang pun melihat jika yang menghela nafas itu seorang padri tinggi besar ia tertawa menegurnya mengapa berkata begitu. Jit Chi Sian Su mengangkat tangan kirinya hanya berjari empat dan tangan kanan yang hanya berjari tiga, berkata, melihat ilmu jari yang engkau pertunjukkan tadi, latihanku selama berpuluh tahun, boleh dikata sia-sia saja. Chohen Hang gelengkan kepala, engkau mempunyai bakat yang baik? Mengapa ilmu jari begitu tak berarti? Ilmu Kim Kong Chi merupakan ilmu sakti dari kalangan perguruan agama. Suatu ilmu yang sakti sekali. Sudah berpuluh tahun Jit Chi Sian Su mempelajari ilmu itu dan sudah mempunyai hasil kalau ada yang berani mengatakan ilmu kepandainya itu masih tak karuan, tentulah Jit Chi marah dan akan turun tangan. Tetapi sekarang gak menyaksikan sendiri bahwa kepandain nona itu memang lebih tinggi dari dirinya. Lalu bagaimana dia harus membantahnya? Jit Chi Sian Su hanya menghela nafas, engkau benar. Mulai saat ini aku takkan membicarakan soal ilmu jari lagi. Ah, tak perlu begitu, Chohen Hang tertawa, aku dapat memberimu pelajaran sedikit tentang ilmu jari. Tetapi engkau harus mengangkat aku sebagai suhu. Dari pembicaraan yang semula tak berarti, tiba-tiba berubah menjadi persoalan yang serius dan gawat. Suatu hal yang tak pernah diduga-duga sekalian orang. Jit Chi Sian Su, walaupun bukan terhitung tokoh hebat dari kalangan hutbun, agama, tetapi dia juga mempunyai nama besar dalam dunia persilatan. Mengapa Chohen Hang seorang gadis belasan tahun, berani mengatakan sanggup menerima Jit Chi Sian Su sebagai muridnya? Apakah itu bukan suatu hinaan besar bagi Jit Chi Sian Su? Tetapi yang lebih mengejutkan sekalian bakal terjadi belakang nanti ternyata mendengar ucapan Chohen Hang, bukannya marah tetapi wajah Jit Chi Sian Su malah tampil cerah. Jangan kira dengan mengangkat aku sebagai suhu, engkau benar-benar menjadi muridku yang sungguh. Paling banyak engkau hanya kuanggap sebagai murid istimewa, namanya saja murid tetapi orangnya bukan. Nanti aku akan tetap memberimu pelajaran ilmu silat. Jit Chi Sian Su masih tegak seperti patung. Sikapnya mengundang perhatian orang untuk memandangnya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Jit Chi Sian Su berlutut menghadap Chohen Hang seraya berkata, Sucun, terimalah hormat murid. Peristiwa itu bukan hanya sekalian orang, pun Chohen Hang tak pernah menyangka. Mengapa gadis itu berkata hendak mengambil Jit Chi sebagai murid, tak lain hanya untuk membuat panas hati orang agar orang marah dan timbul perkelahian lagi. Chohen Hang memang hendak mencari musuh yang sakti kepandainya. Melihat Jit Chi Sian Su hanya mempunyai tujuh buah jari tangan, dia segera tahu kalau paderi itu adalah Jit Chi Sian Su yang termasyur di dunia persilatan. Chohen Hang tidak mengira kalau Jit Chi Sian Su itu seorang yang paling memuja ilmu silat seperti jiwanya sendiri. Untuk memiliki ilmu Kim Kong Chi, dia rela memotong tiga buah jarinya. Padahal menurut ilmu ketabiban, jari itu merupakan saluran penting dengan hati. Jika dipotong, sakitnya bukan kepalang. Tapi bagi Jit Chi, hal itu bukan halangan asal dia dapat menguasai jari sakti Kim Kong Chi Kang. Seperti yang terjadi pada saat itu. Dia tahu bahwa baik kedudukan nama dan umurnya, tak mungkin dia sudi menjadi murid Chohen Hang. Tetapi dia melihat dengan metu kepala sendiri, betapa sakti ilmu jari nona itu, dia begitu ngiler dan tergila-gila untuk memiliki sehingga akhirnya dia. Melupakan dan menindas segala perasaan, harus mempelajari ilmu jari yang lebih sakti dari Kim Kong Chi itu. Itulah sebabnya, tanpa malu dua lagi dia terus bertekuk lutut dan memberi hormat, menyebut suhu kepada Chohen Hang. Meng, sejenak tertegun, Chohen Hang cepat tenang kembali, serunya, Jit Chi, engkau meninggalkan Vihara Leng Nen dan hendak menjadi murid dalam perguruanku terserah engkau mau jadi orang biasa lagi atau tetap, sebagai padri. Tetapi apakah hengkau sudah memberi tahu kepada Yit Kuita Isu pimpinan Vihara itu? Tak perlu, sahut Jit Chi Siansu. Guion dua jadi sungguh. Setelah itu, sebenarnya hanya hendak berolok-olok saja tetapi ternyata Chohen Hang benar-benar mendapat seorang murid. Walaupun tampaknya janggal seorang gadis menerima murid seorang padri tua, namun Chohen Hang gembira juga karena tahu bahwa Jit Chi itu seorang kojihu ternama juga. Kalau engkau memang mempunyai keputusan begitu, kata Chohen Hang, itu baik sekali bangun dan berdiri di belakangku. Kalau Yit Kuita Isu tak mencari kemari, ya tak apa. Tetapi kalau dia berani datang meminta pertanggungan jawab, berarti dia akan cari penyakit sendiri Jit Chi menurut. Dia bangun lalu berdiri di belakang Chohen Hang. Pada saat itu Tian San Sem Ha sudah perhentikan seluruh tenaga murninya lalu. Memanggil pengurus rumah tangga keluarga Ho, suruh mereka membawa Hotik masuk ke dalam setelah itu baru ketiga jago Tian San itu menghampiri Chohen Hang. Sebelum tiba di muka Chohen Hang mereka berhenti di depan orang yang bertopeng tadi, memberi salam, Anda sungguh bernyali besar sungguh mengagumkan orang itu tertawa rawan, ah, Sam Wichyampu terlalu memuji. Habis berkata dia terus mengundurkan diri ke bawah sebatang pohon. Di situ telah menunggu seorang wanita yang juga memakai kedok kulit mereka terus hendak pergi. Hai kalau memang berani jangan pergi dulu seru Chohen Hang. Mendengar itu kalau tetap pergi, orang bertopeng itu merasa kehilangan muka. Tetapi rupanya dia tak menghiraukan soal itu. Bersama suwanita, dia terus melesat keluar. Chohen Hang hendak mengejar tetapi pada saat itu berkelebat tiga sosok bayangan. Tian San Sem Ha sudah muncul di hadadapannya. Apa boleh buat Chohen Hang terpaksa tak dapat mengejar tetapi dia memandang kedua pria dan wanita yang bertopeng itu seraya tertawa dingin, kalau kalian hendak lepas dari tanganku jangan mimpi. Lepaskan orang itu, seru Tian San Sem Ha, berhadapan dengan tiga tokoh sakti, mau tak mau hati Chohen Hang tegang juga. Ia tak berani memandang rendah. Tetapi bagaimanapun tak sudi dia menurut perintah mereka. Tidak bisa, serunya. Wut, wut, mut ketiga jago Tian San sudah serempak menghantam. Waktu menyahut tadi untung Chohen Hang sudah bersiap. Telah dituturkan di atas, berhadapan dengan siapa sajan ketiga saudara kembar dari Tian San itu tentu selalu maju bertiga. Soal itu Chohen Hang tak tahu. Dia mengira lawan tokoh yang ternama dan sudah berusia tua. Sedang dia hanya seorang diri. Kalau bertempur tentulah mereka akan maju satu demi satu. Maka tak heran kalau Chohen Hang terkejut ketika ketiga lawan itu menyerangnya serempak. Untunglah Chohen Hang sudah mengerahkan tenaga murni. Waktu ketiga jago Tian San menghantam, ia pun segera mundur. Baru mundur selangkah kaki kanan melangkah ke samping menjurus ke lain arah. Gerak tata langkah itu adalah yang dimainkan waktu melawan hotik tadi yaitu ilmu ginkang sakti yang disebut bihun keng. Memang digunakan terhadap hotik, dapat berhasil. Tetapi berhadapan dengan ketiga jago dari Tian San ternyata macet. Hal itu bukan disebabkan karena Tian San Sem Hao lebih hunggul ilmunya dari hotik. Tetapi disebabkan karena hotik hanya seorang dan ketiga jago Tian San itu tiga orang. Dalam berhadapan dengan hotik, Chohen Hang memang dapat main kucing-kucingan menyelinap ke belakang hotik. Tetapi dia benar tak berdaya harus menyelinap ke belakang ketiga jago Tian San ini. Baru dia menyelinap salah seorang lawan yang dua serentak menghantamnya dari belakang. Mendengar punggungnya dihantam, terpaksa Chohen Hang tak berani melanjutkan serangannya. Tetapi justru karena ia berayal itu, lawan yang berada di mukanya juga cepat berputar tubuh dan mengancamnya. Dengan begitu Chohen Hang harus menderita pukulan dari muka dan belakang. Chohen Hang terkejut tetapi malah makin gembira. Dengan berteriak aneh dia terus melambung ke atas. Dia masih memegang tubuh Tan Tian Song namun dia dapat melambung ke atas sampai hampir dua tombak tingginya dan tepat melayang turun pada sebuah dahan. Dilepaskan Tan Tian Song sehingga tubuh Tan Tian Song meluncur turun lalu ujung cambuk dipijak pada dahan. Dengan demikian Tan Tian Song tetap digantung dengan kepala menjungkir di bawah. Pukulannya luput, ketiga jago Tian Shan itu marah sekali. Dan melihat Tan Tian Song digantung pada dahan pohon, mereka makin marah sekali serentak mereka berteriak kalap lalu mengangkat tangan hendak menghantam ke arah dahan. Tetapi pada saat itu terdengar dua buah teriakan memuji dan orang yang suaranya bernadaim dan yang bagus. Ilmu kepandayan yang bagus. Tanda petik. Dalam kesibukannya Chohen Hang menyempatkan diri untuk memandang ke arah suara orang itu. Ternyata yang berteriak itu dua orang, ialah pelajar berbaju biru dan kawannya yang bertubuh tinggi kurus dan berpakaian hitam. Chohen Hang tenang. Diam-diam dia merasa paling tidak ada dua orang yang secara moral telah membantunya. Dan andai kata dia tak dapat melawan Tian Shan Sam Hau toh dia masih punya sepasang pedang leng liong kiam yang ampuh. Cheng T pernah mengatakan bahwa ilmu pedang leng liong kiam huat itu, di dunia persilatan tak ada orang yang mampu menandingi. Hanya dipesan kalau lawan bisa menerima serangan sampai lima jurus, harus dilepas jangan terus didesak saja. Teringat akan hal itu ketegangan wajah Chohen Hang, meredah. Dia berseru dingin, kalian menyerang keroyokan, mengapa tak mau bilang lebih dulu? Kami selalu begitu selamanya, perlu apa harus memberi tau bantah ketiga jago Tian Shan dalam menghindari dua buah serangan mereka? Chohen Hang harus terpaksa loncat ke atas. Suatu hal yang mengejutkan hatinya. Dia menyadari apabila tidak menggunakan pedang pusaka tentu tak mungkin dapat mengalahkan ketiga jago Tian Shan itu. Maka dia segera berseru. Karena kalian maju bertiga, tentunya kalian tak keberatan kalau aku menggunakan senjata, bukan? Silahkan, cepat ketiga jago itu menyaut. Dan serempak mereka membalikan tangan dan pelahan-lahan didorongkan ke muka. Bum, bum, telapak tangan mereka melektus keras. Penaga dalam yang dipancarkan dari tangan mereka kuasa untuk merobohkan sebatang pohon. Tiba-tiba deru angin dan telapak tangan mereka lenyap. Mengapa? Tak lain karena saat itu Chohen Hang sudah mempersiapkan sepasang pedang Cheng Leng Kiam dan Kim Leong Kiam sinari yang keluar dari sepasang pedang pusaka itu telah menyilaukan mati sekalian penonton. Sekalian tetamu yang mengunjungi pesta ulang tahun hotik itu terdiri dari golongan putih dan hitam. Mereka kebanyakan tokoh-tokoh yang ternama. Walaupun belum pernah melihat tetapi mereka pernah mendengar bahwa di dunia ini tidak ada pusaka yang memancarkan cahaya keras menyilaukan mati kecuali sepasang pedang pusaka Leng 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 Kiam milik istana Cheng Taekyong. Maka melihat pedang itu sekalian orang kuncup nyalinya. Tian San Sam Hao serempak tertawa getir, kiranya engkau dari Cheng Taekyong. Tanda petik. Sudah tentu begitu. Dari mana lagi aku ini jika tidak dari sana, sahut Chohen Hang. Ketiga jago Tian San itu saling pandang memandang lalu sama membalikan pergelangan tangan. Dari kolong lengan bajunya mereka pun mengeluarkan tiga macam senjata yang aneh. Ketiga senjata itu, pedang bukan pedang, panjangnya hampir satu tombak, mempunyai tiga mata yang tajam dan memancarkan sinar dingin. Itulah yang disebut Sam Chai Sin Cek atau tiga tusuk tiga mata. Sudah bertahun-tahun mereka tidak menggunakan senjata itu. Bahwa sekarang tiba-tiba mengeluarkannya, pertanda kalau mereka sudah siap untuk mengadu jiwa dengan Chohen Hang. Dan tepat pada saat itu situasi gedung keluarga Ho telah terjadi perubahan. Serta melihat Chohen Hang dan Tian San Sam Hao mengeluarkan senjata, orang-orang yang berkerungun di pintu terus bubar, berserabutan keluar. Pada mulanya memang ada berapa orang yang agak kesungkan. Tetapi karena ada lain orang yang sudah mendahului, mereka pun tak malu lagi untuk mengambil langkah seribu. Bermula lebih kurang seratus orang yang berada di pintu untuk melihat tetapi dalam beberapa kejap saja mereka sudah lenyap semua dan hanya tinggal Bujang keluarga Hotik. Mungkin Bujang itu tak tahu apa yang dinamakan Cheng Tekyong maka mereka masih tetap berada di pintu. Selain itu masih ada tiga tetamu lagi yang tetap berada di situ yaitu Awuyang Tionghi, sastrawan baju biru dan si tinggi kurus baju hitam. Ha, orang-orang itu memang bernyali kecil, sastrawan baju biru tertawa, justru sekarang kesempatan bagus untuk menambah pengalaman, harus jangan melewatkannya. Mengapa malah terbirik dua pergi, lucu, sungguh lucu sekali. Si tinggi kurus baju hitam juga tertawa seram. Memang dunia ini penuh dengan manusia-sia yang bernyali tikus. Yang seperti engkau dan aku entah hanya ada berapa orang. Ucapan si tinggi kurus itu memang mengejutkan sekali. Dan lagi jelas dia itu berkawan dengan sastrawan baju biru. Terima kasih telah menonton!